Kau melayang, kau melayang, selalu di dalam anganku, namalah diriku, panggilah tanpa cintamu. Semua orang pasti sudah pernah mendengar istilah babi ngepet, yaitu salah satu pesugian yang sampai sekarang masih eksis. Selain tuyul dan dari beberapa pesugian lainnya, masyarakat secara umum mengenali babi ngepet adalah suatu cara untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Karena dilakukan dengan meminta bantuan setan, maka cara ini tergolong musrik. Cara ini dilakukan bahkan sampai rela mengorbankan orang terdekatnya demi melakukan ritual pesugian ini. Babi ngepet merupakan ritual untuk mencari pesugian dengan menggunakan jasa siluman babi sebagai perantara. Ritual babi ngepet tidak bisa dilakukan sendirian, paling tidak harus ada dua orang. Satu menjelma menjadi babi, dan satu lagi menunggu lilin di rumah. Lilin ini dinyalakan di tengah wadah berisi air dan harus dijaga. Sementara babi ngepet beraksi, penjaga lilin harus siap siaga, tidak boleh mengantuk apalagi tertidur. Menakarlah api lilin bergoyang-goyang, itu artinya si babi ngepet sedang kesulitan. Saat itulah penjaga lilin harus segera mematikan apinya, agar si babi ngepet bisa berubah wujud kembali menjadi manusia. Dalam keadaan seperti ini, bila api tidak segera dimatikan, babi ngepet bisa tewas diajar masa. Cara babi ngepet mendapatkan uang adalah, ia cukup menggesek-gesekkan tubuhnya ke tembok korban. Tidak perlu menerobos seperti tuyul. Uang secara otomatis berpindah ke rumah si pelaku, atau berpindah ke dalam jubah hitam yang dikenakan saat ritual. Kemungkinan kabur babi ngepet memang lebih besar, sebab ia tidak perlu sampai masuk ke dalam rumah. Tapi sayangnya, ia tetap nampak di mata awam, tidak seperti tuyul yang wujudnya tidak kelihatan. Seorang pelaku babi ngepet bisa saja mati ketika beraksi.